Halo semuanya berjumpa kembali di AWS channel pada video ini saya akan mengunboxing sebuah airboot ya atau biasa disebut wheeler wireless earphone dari merek DAP yang artinya die-die up kepanjangannya DAP ini adalah merek lokal ya yang memiliki yang banyak menjual perangkat aksesoris HP seperti powerbank kabel earphone hairpiece dan lain sebagainya dengan harga terjangkau dan kualitas bisa dibilang lumayan bagus ya Oke jadi disini seri modelnya adalah DAP DT04 ada keterangan super bass ya yang artinya bassnya yang artinya kemampuan utamanya yang menonjol dari seri DT04 ini adalah bassnya ya jadi bukan vokal maupun audio-pill seperti itu ya tapi lebih-lebih menonjolkan bassnya oke ini ijin postalnya kemudian di belakang ada tampilan spesifikasinya ya dia mendukung bluetooth hingga 5.3 ya di termasuk baru ya teknologi bluetooth yang baru ya oke jadi sini tulisannya bisa dilihat spesifikasinya ya signal distance nya 10 m sensifitasnya 9 kurang lebih 94 dbm Oke bisa memainkan hingga 5 jam untuk talk time kurang lebih 4 jam ya dan durasi lama saya membelinya di official segit harganya sekitar 120 ribuan ya dan bergaransi satu tahun link pembelian nanti saya sertakan pada kolom deskripsi Oke kita buka dulu kemasannya oke jadi model boxnya ini ditarik ya ini adalah cangkangnya ya dan ini adalah kabel charging nya type-c ya kemudian di bawahnya ada buku panduan dan juga kartu garansinya kita coba buka nah ini banyak apa ya cangkangnya ini plastik tapi top yang keset gitu ya bukan dan glossy jadi saya punya juga Vivo TWS air 2 yang harganya Rp 299.000 kalau official ya tapi ini gratis bawaan dari membeli Vivo V30 lima bulanan yang lalu bisa dilihat perbedaannya ini cangkangnya ada glossy yang ini top ya kita buka seperti ini ya Oke sepertinya baterainya habis ini tidak menyala ya kalau pada Vivo dulu ketika masih pertama dibuka baterainya masih ada ya Oke bentuknya kurang lebih tapi juga mirip punya Vivo ya ini ini malah plastiknya airponnya yang glossy ya luarannya tetap pada Vivo cangkangnya glossy airponnya juga glossy modelnya berbeda ya ini agak apa namanya menunduk ke bawah sedangkan ini strike lurus ya Oke sini ada dua lubang yang ini cuma satu waduh dua ya di belakang sini punya Vivo kalau yang punya DAP di sini oke untuk suara saya kurang nah menyala ya kalau baterainya masih ada ya kalau yang ini kalau menyala juga berarti masih ada kualitas suara kurang tahu ya karena saya belum mengujinya tapi biasanya yang merek lokal tuh harga lebih murah kualitas sambil sama ya dengan harganya dua kali branded ya ini saja cuma masalah durability nya aja ya ketahanan-ketahanannya sertifikasi apakah sudah anti air atau belum dan masalah baterai ya mungkin lebih unggul yang Vivo ini untuk kualitas suara mungkin nampil sama Oke nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar ya Bagaimana perbandingannya dengan Vivo ini kalau untuk video ini sayangnya unboxing saja Oke terima kasih sudah melihat hingga selesai dan semoga bermanfaat selamat menikmati